Alisa Wahid mengatakan jangan pilih pemimpin yang pakai politik identitas. Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, meminta anak-anak muda atau pemilih pemula tidak memilih calon presiden yang menggunakan politik identitas di Pilpres 2024. Kalau pemilih pemula perhatikan betul calon pemimpinnya, harus yang punya gagasan untuk memajukan Indonesia, jangan memilih justru calon yang mengedepankan identitas-identitas tertentu, identitas agama atau kesukuan, kata dia mengutip antara, Sabtu, 23.9. Alisa, yang merupakan tim ahli POKJA penguatan moderasi beragama Kementerian Agama dan juga Ketuatan Fiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, menyampaikan itu di depan 600 siswa sekolah dan madrasah di Badung, Bali. Alisa mengatakan semua lapisan masyarakat harus berkaca dari Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 lalu. Menurutnya, kala itu syarat dengan politik identitas. Setelah itu kita harus naikkan lagi dengan susah payah, jadi kita juga memperkirakan tahun ini sentimen-sentimen seperti itu juga akan dipakai, kata dia. Alisa lalu menjelaskan bahwa Indonesia salah satu negara di dunia yang rentan dengan penggunaan politik identitas. Oleh karena itu, Alisa ingin memberikan pemahaman kepada generasi muda sejak dini agar tidak memilih capres yang memakai politik identitas. Berdasarkan riset internasional, Indonesia, India, dan Amerika Serikat itu penggunaan sentimen kebencian atas dasar agama itu kuat sekali pada pemilihan presiden, kata Alisa. Jadi ini kita seperti memberi vaksin dulu supaya anak-anak ini nanti pada saat mendengarkan pesan-pesan beragama yang ekstrim mereka sudah punya vaksinnya, sudah paham beragama itu tidak begitu, tuturnya. Saat ini sudah ada tiga tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Masing-masing tokoh sudah mendapat dukungan elektoral yang cukup dari partai politik. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anis Baswedan. Sejauh ini baru Anis yang telah menentukan cawapresnya yaitu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.